Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya mulai perkuliannya, saya peringatkan dulu Nama saya Ubaidi Saya dosen di Teknik Informatika Kesarian saya di kampus, saya ada di BAA Jadi mungkin kalian sudah ketemu sama saya pada saat pendaftaran Ini itu saja perkenalannya ya Alhamdulillah pada semester ini saya diberi kesempatan untuk memegang mata kuliah pendidikan komputer Program komputer di Prodi Pendidikan Matematika Sebelum mulai perkulian kita, saya akan menjelaskan kontrak perkulian terlebih dahulu Jadi kontraknya penilaian di dalam mata kuliah ini ada tiga penilaian Yaitu tugas 30%, UTS 30% dan UAS 40% Oke kita lanjutkan Algoritma dan pemrograman Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman Sebelum kita belajar pemrograman Jadi kita harus tahu algoritma terlebih dahulu Apa sih itu algoritma? Algoritma merupakan langkah-langkah, urutan langkah-langkah untuk menjelaskan masalah Rumus luas panjang kali lebar Jadi harus tahu panjangnya tanahnya itu berapa, lebarnya berapa Sehingga untuk mengetahui luasnya tinggal dilakukan proses pengalian antara panjang dan lebar Ini adalah sebuah algoritma Jadi runtutan sebuah proses untuk menyelesaikan sebuah masalah Dan runtutan proses itu nanti akan kita tuangkan Kita akan implementasikan ke dalam sebuah skrip Perintah dan akan dijalankan atau dieksekusi dalam sebuah program Sehingga program akan membuat apa yang berdasarkan perintah yang sudah kita buat Seperti itu Itu algoritma Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan Itu harus ada analisa terlebih dahulu Sehingga analisa itu akan menghasilkan sebuah tahapan Dan tahapan itu harus dibuat dan dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi Seperti itu Jadi Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis Jadi nanti Tahapan-tahapan proses tersebut nanti akan kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan Dan tulisan itu akan menjadi perintah ke dalam komputer Jadi alur pikiran yang artinya algoritma seseorang dapat berbeda dari algoritma orang lain Jadi ketika setiap orang Algoritma pemikiran itu bisa berbeda-beda ketika menyelesaikan sebuah masalah Walaupun tujuannya sama Jadi Bisa jadi untuk menghitung luas tanah tadi Ada yang menghitung panjang dulu baru lebar Atau lebar dulu baru panjang Seperti itu Untuk menghitung luasnya ya Dari tanah tersebut Oke selanjutnya ini beberapa contoh Yang sering dicontohkan dalam algoritma Yang salah satunya adalah algoritma tukar isi bejana Jadi bagaimana menukar isi bejana Diberikan dua buah bejana A dan B Bejana A berisi larutan warna merah Bejana B berisi larutan warna biru Bagaimana cara menukarkannya Jadi Ada beberapa step untuk melakukan seperti itu Jadi ini berikut ini adalah salah satu penyelesaian Untuk menukar bejana Itu tuangkan larutan A ke dalam B Tuangkan larutan B ke dalam bejana Nah teknis seperti ini Merupakan Adalah teknis yang tidak baik Tidak benar malahan Kenapa? Karena isi dari bejana tersebut akan tercampur Sehingga tidak menghasilkan Tidak menyelesaikan permasalahan Jadi ini adalah Runtutan proses yang keliru Nah bagaimana runtusan proses yang benar Nah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini Dibutuhkan sebuah bejana tambahan Yaitu bejana C Buat apa? Digunakan untuk mengosongkan terlebih dahulu Bejana A atau B Sehingga Ketika A dituangkan ke B yang sudah kosong Itu tidak akan bercampur isinya Jadi Contohnya seperti ini Misalnya ada bejana A Bejana A ini Isi sama bejana B Dan juga ada bejana C Ini bejana A Isinya Misalnya isinya merah Bejana B Isinya Biru Seperti ini Bejana C kosong Ini saya pakai warna hijau Bagaimana caranya menukar Bagaimana isinya B ini bisa warna merah A ini bisa berwarna biru Kalau kalian langsung Tidak menggunakan Ini apa Bantuan wadah C ini Maka A sama B ini tidak bisa dituangkan Logikanya seperti apa Untuk menyelesaikan permasalahan ini A atau B harus dikosongkan terlebih dahulu Jadi untuk mengosongkannya Kalian harus menuangkan isi A atau B Kedalam wajan Bejana C Sehingga Bejana A Misalnya dikosongkan Dan ini dituangkan ke C Sehingga C isinya adalah merah Sekarang A adalah kosong Karena A kosong Isi dari B ini bisa dituangkan ke A Sehingga B sekarang kosong Karena B sudah kosong Maka isi yang dari C tadi dituangkan ke B Seperti itu Ini adalah salah satu Runtutan proses Di dalam algoritma Sehingga Proses terbuk bisa menyelesaikan masalah yang Diinginkan Oke selanjutnya Contoh kedua Ini adalah bagaimana caranya Mengirim surat kepada teman Jadi Ada beberapa runtutan proses Yang harus dilalui Misalnya Satu Tulis surat Tulis surat pada secara kertas surat Jadi tulis dulu suratnya Kedua Ambil sampul surat Atau amplop Masukkan surat ke dalam amplop Tutup amplop Dengan lem rekat Dan seterusnya Seperti ini Ini adalah runtutan sebuah proses Jadi nanti Ketika membuat sebuah Aplikasi Atau Menuangkan sebuah perintah Kedalam komputer Runtutan proses ini Harus dibuat Jadi Seperti barusan Bagaimana caranya Mengirim surat pada teman Atau proses pertama Adalah tulis suratnya Terlebih dahulu Kedua Ambil amplopnya Ketiga Masukkan surat ke dalam amplop Dan seterusnya Seperti ini Ini adalah runtutan proses Yang harus dilalui Untuk bisa mengirimkan surat Kepada teman Oke Untuk contoh kasus 3 Nah Contoh kasus 3 Ada 2 gelas kosong Berukuran 5 liter Dan Gelas A ya Isinya 5 liter Saya gambarkan disini Ini gelas A Gelas A ini Isinya 5 liter Gelas B Ini isinya 3 liter Pertanyaan sekarang Bagaimana Cara kita mendapatkan Air berukuran 4 liter Jadi tugasnya disini Bagaimana Kita bisa menyajikan Sebuah gelas Yang berisi 4 liter Jadi dari Kemungkinan disini Yang bisa terisi 4 liter Ya hanya A Jadi bagaimana Gelas A ini Bisa berisi 4 liter Dengan ketentuan Isi maksimum A Adalah 5 liter Isi maksimum B Adalah 3 liter Kelunya Airnya disini Bisa dibuang Jadi kalau kalian Dan airnya bisa banyak Jadi bisa Tinggal dibuang saja Bagaimana Caranya Bisa menyajikan Sebuah gelas A ini Berisi 4 liter air Kelunya Hanya ada 2 Yaitu Gelasnya hanya ada 2 Gelas A Gelas A berisi 5 liter Dan gelas B Berisi 3 liter Nah ini adalah tugas Buat kalian Bagaimana Menyajikan gelas A ini Berisi 4 liter Jadi dibuat Lentetan prosesnya Dan penjelasannya Oke itu dulu Terus Algoritma Saya lanjutkan Algoritma Algoritma dibutuhkan Untuk Memerintahkan Komputer Mengambil langkah-langkah Tentu Untuk menyelesaikan Masalah Jadi Disini Ketika Menyelesaikan Sebuah masalah Jadi dibutuhkan Sebuah algoritma Pemrograman Baru akan menghasilkan Sebuah program Agar Algoritma Dapat Memerintah Atau diproses Oleh komputer Maka Diribuah menjadi Bentuk program Melalui proses Pemrograman Jadi Dari sini Algoritma tersebut Rentetan logika Yang sudah kita susun Harus diterapkan Kedalam Pemrograman Jadi Pemrograman itu Adalah Perintah yang Akan Dimengerti oleh Komputer Sehingga Akan menghasilkan Sebuah program Seperti itu Nah ini adalah Salah satu contoh Algoritma Di dalam Pemrograman Komputer Jadi Disini Definisi Definisi Program Dan Pemrograman Adalah Kumpulan Instruksi Jadi Pemrograman Adalah Kumpulan Instruksi Instruksi Tersendiri Yang biasanya Disebut Soskode Yang dibuat oleh Programmer Pembuat program Jadi kita akan Membuat Nantinya Di dalam Mata kuliah ini Kita akan Membuat sebuah Perintah Untuk menyelesaikan Permasalahan Jadi Perintah-perintah Tersebut Akan kita Instruksikan Ke dalam Sebuah Aplikasi Dan Aplikasi Terbut Harus Menghasilkan Sesuatu Yang Yang Akan kita Buat Nantinya Program Adalah Kumpulan Instruksi Atau Perintah Yang disusun Sedemikian rupa Sehingga Mempunyai Urutan Nalar Yang tepat Untuk Menyajikan Suatu Persoalan Ini Program Itu adalah Kalau sudah Jadi Jadi Karena Program Sudah Kompleks Sudah Terisi Instruksi Instruksi Yang kompleks Di dalamnya Instruksi Statement Atau Statement Yang dimaksud Adalah Sintak Cara Penulisan Sesuai Dengan Bahasa Pemrograman Yang digunakan Untuk Mempunyai Komponen-komponen Yaitu Di dalam Pemrograman Pasti Ada Input Output Proses Perjabangan Dan Perulangan Nanti Kita akan Belajar Ini Bagaimana Kita akan Belajar Input Caranya Input Seperti Apa Dan Input Itu Bagaimana Menghasilkan Sebuah Output Sebelum Terjadi Output Pastinya Ada Proses Nanti Kita akan Belajar Bagaimana Di dalam Proses Tersebut Ada Perjabangan Dan Perulangan Sifat-sifat Dari Algoritma Aspek Aspek Penting Dari Algoritma Yaitu Salah Satunya Adalah Finite Algoritma Harus Berhenti Setelah Mengerjakan Sebulah Langkah-langkah Terbatas Jadi Algoritma Itu Harus Pasti Tidak Boleh Ambigu Jadi Algoritma Itu Harus Jelas Terus Setiap Langkah Didefinikan Secara Tepat Tidak Boleh Membingungkan Jadi Kalau Nanti Instruksi Yang kita Buat Membingungkan Komputernya Nanti Akan Bingung Sehingga Eksekusinya Tidak Akan Sempurna Malahan Akan Menjadi Error Harus Ada Input Sebuah Algoritma Memiliki Nol Atau Lebih Input Sebelum Dijalankan Jadi Harus Ada Input Untuk Menyeleskan Sebuah Proses Jadi Pendefinisian Input Nanti Kita Jelaskan Kedalam Algoritma Pemrograman Output Adalah Hasil Algoritma Memiliki Satu Atau Lebih Output Yang Biasanya Bergantung Pada Input Efektif Setiap Algoritma Diharakan Memiliki Sifat Efektif Setiap Langkah Harus Disederhana Dan Sehingga Dapat Dijerjakan Dalam Waktu Yang Masuk Akal Jadi Step Nya Harus Jelas Jadi Contohnya Seperti Apa ya Tadi Cara Mengirim Surat Saya Contohkan Tadilah Ini Nah Ini Bagaimana Caranya Membuat Proses Mengirim Surat Kepada Teman Ini Ya Harusnya Tidak Boleh Bertile-tile Jadi Prosesnya Harus Sejelas Mungkin Dan Sering Kesemungkin Jadi Yang Pertama Tulis Surat Kepada Cari Kertas Jadi Jangan Sampai Kertasnya Masih Mau Belilah Ini Harus Pergi Kesana Atau Bagaimana Jadi Dibuatnya Harus Jelas Langkah-langkahnya Sehingga Proses Yang akan Kita Bangun Atau Yang akan Kita Buat Akan Menghasilkan Sebuah Tujuan Yang Jelas Jadi Langkah-langkah Yang Membentuk Suatu Algoritma Dapat Dibagi Menjadi Tiga Komponen Proses Jadi Ketika kita Membuat Sebuah Program Itu Ada Beberapa Proses Yang Harus Dilalui Yaitu Sequence Proses Sequence Proses Merupakan Instruksi Dikerjakan Secara Berurutan Yaitu Satu Per satu Dimulai Dari Langkah Pertama Sampai Terakhir Jadi Perintah Yang akan Kita Buat Nanti Skrip Yang akan Kita Buat Nantinya Bisa Langsung Dari Skrip Nomor Satu Sampai Nomor Sepuluh Itu Akan Dikerajakan Satu Satu Ada Juga Strip Selection Process Instruksi Pemilihan Proses Percabangan Sehingga Apabila Memenuhi Syarat Tertentu Maka Instruksi Akan Dikerjakan Kalau Proses Selection Ini Selection Proses Ini Ketika Ada Sepuluh Proses Tapi Proses Kelima Dan 6 Itu Ada Percabangan Misalnya Jika Pembayaran Tunai Diberi Diskon 10% Jika Dilakukan Kredit Maka Diskon 0% Maka Jika Memenuhi Suatu Syarat Maka Proses Berikutnya Akan Dikerjakan Jika Syarat Tersebut Tidak Memenuhi Maka Dia Akan Meloncat Ke Proses Berikutnya Itu Adalah Selection Proses Terus Selanjutnya Adalah Eteration Proses Jadi Eteration Proses Itu Adalah Proses Perulangan Dimana Prosesnya Berulang Dari Satu Dan Disesuaikan Dengan Ketentuan Perulangan Yang Sudah Ditentukan Nanti Lebih Jelasnya Kita Nanti Akan Diimplementasikan Kedalam Aplikasi Jadi Ini Adalah Struktur Dasar Algoritma Kalau Proses Sequen Berurutan Jadi Kalau Prosesnya A1 Dia Melakukan Proses 1 A2 Dia Melakukan Proses 2 A3 Melakukan Proses 3 Jadi Dia Berurutan Dari A1 2 3 Dan Setelusnya Tidak Akan Loncat Proncat Seperti itu Prosesnya Terus Kalau Selection Itu Kita Menggunakan Ada Seleksi Kondisi Dimana Kalau Kondisi Ini Memenuhi Maka Dia Akan Mengerjakan Proses A Jika Proses Kondisi Ini Tidak Menuhi Maka Proses A Akan Mengerjakan Proses B Seperti itu Jadi Ada Sebuah Proses Yang Akan Dilewati Dan Ada Proses Yang Akan Dieksekusi Jadi Pemilihan Ini Bisa Bercabang Nanti Teknisnya Lebih Lanjutnya Kita Akan Jelaskan Kedalam Pemrograman Perulangan 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 Disini Adalah Proses Melakukan Sebuah Proses Berdasarkan Urutan Sebuah Data Jadi Dia Akan Melakukan Sebuah Proses Berapa Kali Jadi Kalau Dia Melakukan Lima Kali Berarti Dari Satu Sampai Lima Proses Apa Yang Dilakukan Misalnya Sebuah Proses Untuk Menghitung Bilangan Faktorial Bagaimana Caranya Menghitung Bilangan Faktorial Misalnya Faktorial Lima Seperti Apa Berarti Dia Akan Melakukan Proses Perkalian Dari Satu Kali Dua Kali Tiga Sampai Lima Seperti Itu Itu adalah Proses Perulangan Jadi Bagaimana Menulis Sebuah Algoritma Menggunakan Bahasa Natural Jadi Kalian Bisa Mengkonsepnya Terlebih Dahulu Jadi Konsep Dalam Kelemahannya Masih Sering Membingungkan Jadi Kalau Kalian Menulisnya Dalam Bentuk Tulisan Jadi Pembacaannya Itu Masih harus Monoton Yang harus Dibaca Jadi Harus Dibaca Dan Dipahami Kedua Bisa Menggunakan Flowchart Flowchart itu Kalian Bikin Diagram Alir Di mana Diagram Alir Tersebut Untuk Menyelesaikan Sebuah Masalah Pertama Sebuah Proses Dianalogikan Dianalogikan Kedalam Sebuah Sebuah Simbol Untuk Menjalankan Sebuah Menyelesaikan Sebuah Penintah Jadi Menyelesaikan Misalnya Untuk Menghitung Luas Tanah Bagaimana Jadi Harus Menentukan Lebarnya Berapa Panjangnya Berapa Dan Dilakukan Masukkan Ke rumus Rumusnya Dimasukkan Harus Diproses Menyelesaikan Sebuah Luas Kalau Menggunakan Seudocode Seudocode Ini Sudah Mendekati Dengan Bahasa Pemrograman Sehingga Eksekusinya Kemiripan Dari Sebuah Prosesnya Akan Hampir Sama Ketika Kita Buat Nantinya Di Dalam Pemrograman Jadi Itu Dulu Permaterinya Kita Jadi Nanti Pertemuan Berikutnya Kita Akan Belajar Algoritma Dengan Pemrograman Langsung Jadi Pemrograman Yang akan Kita Gunakan Kita Menggunakan MATLAB Untuk Aplikasinya Nanti Linknya Akan Saya Sediakan Di Classroom Saya Harapkan Minggu depan Kalian Sudah Bisa Bisa Menginstall Dan Bisa Menyimak Lagi Materi Kita Karena Materi Kita Nantinya Akan Menggunakan Matlab Jadi Sekedar Intro Matlab Adalah Seperti Ini Matlab Yang Saya Gunakan Adalah Matlab 2015 Ini Kodak Jalan Nah Ini Ini Adalah Matlab Sampai Dua Kali Dibuka Jadi Disini Kita Akan Belajar Algoritma Pemrograman Dengan Menggunakan Matlab Perintah Perintah Tadi Ketika Sekuen Program Sekuen Proses Percabangan Sama Perulangan Nanti Akan Kita Implementasikan Kedalam Matlab Ini Tahapan Tahapan Prosesnya Juga Akan Kita Implementasikan Di Dalamnya Terkait Dengan Aplikasinya Nanti Akan Saya Sediakan Link Di Google Classroom Kalian Bisa Menduletnya Atau Kalian Bisa Datang Ke Saya Langsung Di BAA Untuk Meng-copy File-nya Jika Kalian Bisa Menginstall Di Laptop Kalian Masing-masing Masih Proses Seperti Itu Jadi Metalab Ini Merupakan Aplikasi Untuk Apa Carat Untuk Bisa Menggunakan Metalab Ini Kalian Harus Memahami Matrik Jadi Saya Harapkan Kalian Kan Di Pendidikan Matematika Harusnya Teknis Atau Sifat-sifat Matrik Sudah Mengetahui Karena Sifat Dari Proses Proses Yang Digunakan Di Dalam Metalab Ini Semuanya Menggunakan Konsep Dasar Dari Matrik Jadi Semuanya Nanti Akan Diimplementasikan Ke Matrik Sehingga Kalau Kalian Tidak Memahami Teknis Dari Sebuah Matrik Makan Nanti Akan Kesusahan Mungkin Itu saja Dulu Jangan lupa Tugasnya Tugasnya Tadi Tugasnya Adalah Ini Bagaimana Mendapatkan Gelas Yang berisi 4 liter Arier Dengan Clownya Hanya ada Gelas A Berisi 5 liter Maksimum Gelas B Berisi 3 liter Maksimum Caranya Seperti apa Prosesnya Sehingga Gelas A Ini Berisi Air 4 liter Seperti itu Jadi Airnya Bebas Kalian Bisa Buang Airnya Sehingga Gelas A Ini Menghasilkan Sebuah Gelas Yang Isinya 4 liter Kalian Buat Rintitan Prosesnya Dibuat Dalam Bentuk PDF Jangan Lupa Dikesin Nama Dan NIM Oke Cukup Sian Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh